Ternyata mesti ada trainingnya untuk 4 orang untuk bisa melembangkan satu labion yang tega besar. Ada orang datang ke Borobudur dengan berbagai keinginan, sebagian besar adalah pengen wisata, tapi sebagian yang lain pengen ibadah. Dan saat itu saya ingat betul dan kita coba membayangkan, kalaulah saudara-saudara kita dari Buddhis bisa beribadah di sini, tentu itu sesuatu yang dinantikan, diinginkan agar ada kesamaan di antara kita semuanya. Karena di belakang itu hadir FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Komplit hadir di sini, rasa-rasanya semua juga senang melakukan komunikasi yang baik. Sehingga kalaulah kita saling menghormati antarumat beragama, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Maka Gusman penting saya kira untuk nanti membacakan apa tadi yang ditanda tangani. Yang langsung ditodong tadi, langsung tanda tangan. Dan mudah-mudahan itu bagian dari mimpi-mimpi besar yang lama sekali belum tereksekusi, malam ini insya Allah akan tereksekusi begitu. Agar kemudian segala sesuatunya akan bisa dilaksanakan nanti dengan sangat baik. Dan tentu saja ibadah-ibadah berikutnya akan makin lancar dan bisa menyenangkan semuanya. Yang kedua Bapak Ibu, tadi saya macet di jalan, apa sebenarnya masyarakat yang diinginkan? Kami ingin nonton Pesta Lampion. Sesuatu yang ternyata masyarakat terlibat dari etnis, agama, suku, apapun termasuk mereka yang rindu piknik. Yang sudah lama mereka tidak bisa menikmati setidaknya 3 tahun dan hari ini mereka bisa menikmati itu semuanya. Mereka berbondong-bondong ada di sana ingin melihat Lampion. Tentu acara ini akan semakin mengembirakan dan saya sebagai Gubernur menyampaikan selamat datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia dan senang terhadap tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berbahagia dan senang terhadap tempat ini. Terima kasih. Bapak Ibu berbahagia dan senang terhadap tempat ini. Ternyata mesti ada tekniknya keempat orang untuk bisa melembangkan satu Lampion yang lebih besar. Suasananya, rasanya harus diaget kepanas sampai kepanas-panas. Masih berbahagia dan senang terhadap tempat ini. Luar biasa ya, jadi satu sisi umat buddha merayakan Waisak dengan penuh sukacita Kita tentu sebagai pemerintah ikut merasakan getaran kebahagiaannya itu Sementara masyarakat ternyata ingin datang untuk nonton sebuah pertunjukan lampion Dan ternyata wow, jalannya macet semuanya Mudah-mudahan juga menunjukkan kerukunan diantara umat beragama dengan masyarakat Dan semua bisa menikmati area Candi Borobudur ini Ada yang berwisata, ada yang beribadah, dan semua penuh toleransi Jangan lupa like, share dan subscribe